Tidak ada orang yang jelek sih sebenarnya lebih tepatnya mungkin dia tidak cocok di bidang itu gitu loh Halo teman-teman kembali lagi di youtube channel panduan hidup dengan NLP dengan saya Karin Dan kali ini kita mau bahas bagaimana sih caranya kita menaikkan performa kinerja dari karyawan Dari sudut pandang NLP Nah sebelumnya kita simak yang berikut ini ya Sebelum anda lanjut nonton video ini silahkan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda Sehingga channel ini bisa bertumbuh Oke sebelum masuk ke topik silahkan like, komen, dan subscribe Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin sharing-sharing tentang masalah yang bisa kita bahas dari sudut NLP Boleh share di kolom komentar ya Oke sebelum masuk ke topik kali ini kita sapa dulu Coach Arief Halo Coach Hai Sehat Coach Sehat Oke Coach Kali ini kita mau bahas ini nih Coach Bagaimana sih cara menaikkan performa tim atau karyawan dari sudut pandang NLP Oke Jadi anggaplah ini ada problem di karyawan Karyawan kinerjanya gak bagus Begitu ya? Iya Kadang ada juga yang sudah kinerjanya bagus nih Tapi nanti 2-3 bulan agak menurun lagi Nah ini balik lagi nih, balik lagi dulu nih Ini kan banyak nih problem-problem ya di karyawannya Kita coba pilihkan satu-satu Problem mana pun dulu yang mau dibahas Problem yang karyawannya tadi bagus kemudian jelek atau Yang emang dari awal jelek ya Dari awal jelek Kalau dari awal jelek berarti salah direkrut Oh iya Berarti teknik rekrutnya yang kurang tepat Jadi kalau pakai teknik NLP Istilahnya kita gak menanyakan meta program mereka Dan tidak menanyakan tentang value-value mereka Yang sesuai dengan tempat kerja kita Kalau enggak ya wajar kalau mereka akhirnya jadi jelek Sebenarnya gini-gini kalian kapan ya Mungkin saya perbaiki ya Sebenarnya bukan jelek sih Lebih tepatnya memang ada tipe-tipe orang tertentu Yang tidak cocok di bidang tertentu sih Oke Jadi saya ambil contoh ya Kalau kita dalam perkrutan Jadi di meta program dalam NLP Ada yang namanya Toward dan away from Nah kalau toward dan away from adalah Toward itu orang yang tipe mengejar Dia bikin tipe orang yang punya dream Tapi orang away from adalah orang yang menghindar Nah jadi kadang-kadang ketika kita nge-develop orang Kalau orang toward itu punya Dia punya apa ya Punya visi ke depan Tapi dia kadang-kadang punya kelemahan Kadang-kadang mereka tidak bisa melakukan getting things job done Jadi cuma hanya visinya saja Kalau Pak Makarin mau ngerkut orang yang memang punya visi Yang bisa gali ide Mendingan ngerkut orang toward Misalkan kayak gitu ya Yang kedua ada orang yang tipe yang namanya proaktif dan reaktif Ya tipe profilingnya ya Dalam konteks to world Karena NLP mempercaya semua sifatnya konteks to world Ya Jadi konteks to world Jadi dalam dunia pekerjaan misalkan Jadi kalau misalkan dia Procedural Sama Satu lagi tadi Procedural atau opsional Procedural itu adalah tipe orang yang kalau ngomong itu urunut Jadi urunut tuh Jadi ada detail dan spesifik Nah ketika kita rekut orang yang kayak gitu Berarti kalau dia bekerja di tempat kita Kalau tidak diberitahukan secara urunut Maka otomatis dia akan mengalami kesulitan Pasti dong Bagaimana dengan orang opsion? Kalau orang opsion Melakukannya go for it tuh Orang opsional mah jalan aja Apalagi kalau orang tersebut Tipenya reaktif Berarti dia punya ketakutan Kalau dia gak selesai jobnya Dan kemudian di opsional Pasti langsung melakukan tuh Kalau dikasih target Tapi kalau orang to world Tau world gak gitu gitu loh Kalau to world udah pasti gak gitu Nah terus kemudian ada apa lagi Dan masih banyak lagi ya Misalkan ada general dan spesifik General dan spesifik Ada orang yang kalau diomongin sesuatu Maunya yang umum Ada orang yang spesifik Kalau diomongin sesuatu Mesti detail banget gitu Nah kadang-kadang ketika kita ngasih tau secara umum Orang yang spesifik Itu akan mengalami kesulitan Karin Jadi makanya kenapa kalau saya katakan Tidak ada orang yang jelek sih Sebenernya lebih tepatnya mungkin dia tidak cocok Di bidang itu gitu loh Itu dulu Dan masih banyak beberapa hal-hal lainnya Oke kalau misalkan yang Dia memang dari awal tidak bagus Tapi kita bisa meningkatkan itu gak coach Walaupun dia tadi kan Tidak sesuai dengan job dia gitu kan Tidak sesuai dengan itu Kalau ditanya bisa apa enggak bisa Tapi makan waktu sih Dan makan waktunya tidak sebentar Karin Dan itu lama Biasanya korporat tidak punya waktu Untuk nge-develop Tidak punya waktu Dia mungkin bisa nge-develop Tapi kan itu masalahnya gini ya Tipe yang tadi proaktif-reaktif Toward away from General spesifik Procedural opsional Terus kemudian feeling choice thinking Masih ada feeling choice thinking Masih ada sameness different Dan sameness with exception Dan masih banyak lainnya Kalau itu kita terapi Kita intervensi pakai tanah kanal Bisa Cuman akan makan waktu lama Pertanyaannya adalah Sederhana deh kayak gini deh Kita korporal consulting Kita punya karyawan Apakah Antonius Arief punya waktu Untuk mengintervensi Tidak Pertanyaan menarik Karin juga punya ilmu nya Tapi pertanyaan apakah karin juga melakukan intervensi Juga tidak Karena balik lagi Masalah waktu Jadi kenapa Jadi lebih baik Memang idealnya Memilih orang yang tepat Menjadi bagian yang penting Itu dulu yang pertama Oke Dapat sampai sini Nah beda kalau kasusnya Karyawan tersebut sudah bagus Sudah tepat Kerjanya bagus Kemudian dia jadi down Berarti kita harus melakukan Sebagai atasan Harus melakukan pengubahan Karena pengubahannya tidak perlu banyak Karin Beda sama orang yang Tadinya opsional Disuruh jadi Prosedural Wah lama Suruh orang yang melakukan itu Akan makan waktu lama Itu gambarannya Nah jadi kalau kita bicara Mengenai karyawan Kenapa sih karyawan itu Bisa kerjanya tadi bagus Kemudian jadi jelek Kalau pertama Menurut pendapat saya Orang yang awalnya dia bagus Kemudian jadi jelek Bisa jadi karena Juga karena faktor probation Satu karena probation Yang belum diselesaikan Maka dikerjakan dengan secara bagus Setelah probationnya selesai Problem dimulai Biasanya gitu Itu yang pertama Jadi makanya Kenapa kalau melakukan Apa namanya Kita melakukan interview Memang kita harus tanya Apa kriteria yang paling penting Buat dia dalam memilih pekerjaan Kalau kriteria yang dalam pentingnya Dia tidak ada achievement Tidak ada karir Tidak ada dream Tidak ada dia pengen belajar Saya sarankan sih tidak Karena sudah pasti nantinya Dia akan baik-baik aja Dia akan jadi plain Jadi fix gitu ya Tapi kok gimana Kalau mamanya kerjanya admin Ya kalau kerja admin Enggak apa-apa kali Kerja admin kan kerjaan yang sifatnya Hanya rutinitas yang terus-menerus sama Sedangkan orang yang kerjanya Gajinya makin tinggi Dan makin mahal adalah Orang yang kerjanya itu Yang dapat tantangan Yang ketika dia Tangan-tangan itu bisa dilewatin Maka karirnya dinaikin Betul gak? Iya Nah saya ada cerita nih Ini cerita menarik sih Ceritanya tentang Elon Musk Gitu ya Ini sih saya sudah dapat dari TikTok sih Tapi ini cerita ini menarik buat saya gitu ya Di luar masalahnya dia beretika Atau tidak etika ya Melakukan Elon Musk Jadi si Elon Musk ini Dia punya satu karyawan Katanya udah kerja sama dia 12 tahun Dia anggaplah dia kayak Asistennya Elon Musk Asisten ini bisa dikatakan Dia Pokoknya kalau mau ngomong sama Elon Musk Harus ngomonglah dia aja Intinya Dia tuh pokoknya tangan kanan Sampai makan siang Elon Musk Semua pokoknya tergantung dari Si wanita ini Singkat cerita Wanita karena udah 12 tahun ini kerja Dia minta naik gaji Bukan gak naik gaji Tiap bulan Tiap tahun gaji Tapi kali ini minta naik gajinya lebih gede Karena menurut dia Saya berkontribusi banyak kok Buat Elon Musk Menurut si wanita itu Dan ini ada di bukunya Salah satu biografinya Elon Musk Tapi yang tulis bukan Elon Musk Tapi orang lain Dan menariknya Elon Musk malah minta Wanita ini untuk cuti Saya cuma lupa persisnya cutinya berapa lama Sebelum anda lanjut nonton video ini Silahkan anda subscribe Like Dan share kepada teman-teman anda Sehingga channel ini bisa bertumbuh Anggaplah 2 minggu cutinya Ketika wanita ini cuti 2 minggu Dan wanita ini Udah happy-happy dong Mau dia dikasih liburan 2 minggu Balik gue naik gaji Ini kan pikiran dia gitu Ternyata ketika dia balik kantor Enggak loh Dipecat Nah bingung kan kan Iya Kenapa dipecat Ya kan dia Mau meninggalkan itu Kali buat cuti Bukan Kan disuruh mah bos Iya sih Kenapa dong Jawabannya cuma satu Selama 2 minggu itu Saya gak tau tersebut Apakah minggunya Nanti kalau Pak Ahmad ini Komen deh bawah ya Selama dia cuti itu 2 minggu itu Ternyata Elon Musk Melihat Apakah kerjaan dia Itu bisa gak Dikerjakan sama dia Tanpa Mengandalkan dia Jadi Istilah saya itu adalah Pekerjaannya bisa Di replaceable Jadi artinya Orang itu gak ada pun Juga gak pengaruh Iya Jadi kalau Mama dia minta naik gaji Yang terlalu tinggi Elon Musk juga berpikir Ngapain gue naikin gaji dia Orang dia bisa sendiri Orang semua bisa dilakukan sendiri Apalagi pakai teknologi Diputuskan lah Dipecat lah dia Nah Apa pembelajaran yang menarik Yang bisa kita pelajari Membelajar yang menarik Kita melihatnya dari sudut ini ya Kita melihat dari sudut Si Elon Musk ya Dan melihat dari sudut karyawan ya Kalau dari sudut karyawan Katanya gak fair gitu loh Berarti Kalau kita mau naik karir Berarti harus apa Kita harus punya Kompetensi Yang sampai Tidak bisa di replaceable Sama orang lain Oke Kalau sampai Masih bisa di replaceable Sama orang lain Maka Posisi kita tidak bagus Apalagi kalau Kita banyak nuntut Masuk akal Nah jadi makanya balik lagi Berarti kelihatannya Ya kalau dilihat secara Fair tidak fair Ya tidak fair Tapi kalau secara Kita sebagai karyawan Berarti orang itu Harus punya kompetensi tambahan Yang membuat dia Supaya tidak bisa di replaceable Itu kuncinya Begitu karyawan Nah kalau misalkan Kita ngomong karyawan Bagaimana kalau karyawan itu Performingnya jelek Tadinya bagus Kemudian jelek Apa yang harus dilakukan Ya tadi Makanya kenapa pada saat interview pertama Itu penting banget ditanya Tapi biasanya Kalau karyawan Anggaplah bukan karena hasil interview Anggaplah interviewnya bagus Tidak ada masalah Biasanya problem itu Cuma yang saya temukan Ada dua Yaitu Either dia stress Atau Either dia bosen Oh oke Kalau dia stress Itu artinya Kompetensinya perlu ditingkatkan Tau stress dari mana? Ngerjain sesuatu Tidak bisa langsung bagus Tidak bisa lagus Atau dia malah tidak bisa Itu berarti stress Bagaimana dengan Kalau orang itu bosen Berarti orang itu perlu Challenge baru Karena orang itu dijago Nah itulah cara Kita melakukannya Berarti bagaimana cara nge-developnya? So cara nge-developnya adalah Yang harus dilakukan Kita harus melakukan coaching Kepada orang itu Dan kita mencari tahu Apa yang melatar belakangnya dia Seperti itu Setelah itu Barulah kita berikan Rencana-rencana Supaya dia bisa Mencapai tujuannya Teknik ini pakai sederhana Kita bisa pakai teknik yang namanya score Jadi teknik score Misalkan contoh Pakai teknik symptom S-I artinya symptom C-nya adalah cause O-nya adalah outcome R-nya adalah resource E-nya adalah effect Berarti apa? Yang pertama tanya Kenapa lu belakangnya kerja lu Kok gak gitu bagus ya? Gak seperti biasanya Apa penyebabnya? Cause kan? Jadi penyebab kan? Nah setelah itu dia cerita Kemudian kita tanya Terus kamu maunya Kamu mau kayak gini terus? Kalau kamu kayak gini Nanti dampaknya buat Kamu di corporate Jadi gak bagus loh Nah kita tanya lagi Balik lagi Kalau memang di akhir ujung-ujungnya Gak mau improve ya Tinggal dia pilih Pindah kapal kan? Itu yang paling penting Outcome Kemudian kalau bilang Gak deh gue mau perbaiki diri gue Oke berarti lanjutin dengan resource Resource adalah sebuah teknik-teknik Yang paling sederhana lah Misalkan Ada gak temen lu yang juga dulu down Tapi dia berhasil? Ada siapa namanya? Kayak-kayak kalau dia Dalam kasus ini Apa yang dia lakukan? Itu satu Atau pakai teknik kedua? Teknik kedua pakai mencari Adalah pengalaman motivasi di masa lalu Pernah gak lu down? Pernah? Ketika lu down Gimana caranya lu bisa bangkit Nah itu muncul struktur-strukturnya Yang dipakai dalam NLP Struktur itulah yang kita gunakan kepada orang itu Supaya ketika dia ada problem Dia bisa up lagi Yang disebut namanya Tote strategi Atau thought strategi Nah itu yang bisa dilakukan Jadi teknik-tekniknya masih banyak Banyak teknik-teknik yang bisa dilakukan Untuk membuat dia naik Dan terakhir adalah efek Efek adalah dampak dia Setelah itu apakah dia terjadi perubahan Atau gak? Itulah metode bagaimana meningkatkan Performance karyawan Oke coach Kalau misalkan teknik-teknik itu tadi Bakal dikupas tuntas di kelas apa sih coach? Teknik-teknik tadi akan dikupas tuntas Di kelas lisensi Lisensi Business Practitioner of NLP Langsung di-approve oleh By Dr. Richard Bandler Dan kelasnya itu Satu tahun tiga kali kayaknya Satu tahun tiga kali Nanti tinggal bisa lihat jadwalnya Di nlpleadershipindonesia.com Dan Anda juga bisa mengikuti Pelatihan-pelatihan saya Saya yang lain Ada di pelatihanmotivasi.id So akhir kata Saya coach Antoni Sarif Dan Saya Karin Mengucap banyak terima kasih Sukses buat Anda Dan sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax